Dari fakta awal, kemudian scientific crime investigation, ditemukan fakta baru. Bahwa narasi yang dikembangkan bahwa ketiga perubahan mati karena keracunan itu tidak benar. Tapi itu adalah pembunuhan. Akan yang didalami, apakah pembunuhan berencana, pembunuhan yang disertai dengan tindak pidana lari, atau murni pembunuhan. Jadi pembunuhan itu ada pembunuhan berencana, pembunuhan yang disertai dengan tindak pidana lari, dan pembunuhan biasa. 338, 339, dan 3. Setelah fakta-fakta scientific, Ola TKP, hasil lapor, hasil visu antrepertum, maka telurnya penyidik mencari tahu siapa pelakunya. Dan berdasarkan hasil investigasi, pemeriksaan kepada saksi-saksi, ditemukan bahwa pelakunya adalah Saudara Wawon Erawan alias Aki, Solihin alias Gumor, dan Saudara MDD, Soleh Fuhim. Ketiganya ternyata orang dekat dari para korban. Bahkan, salah satu pelaku ini merupakan suami dari korban. Pertanyaan kemudian adalah apa motif daripada para pelaku melakukan pembunuhan dengan cara memberikan racun pesticida kepada para korban. Ada sebuah fenomena ini yang akan menjadi pembelajaran sosial buat kita semua. Dan mohon teman-teman media menyampaikan kepada masyarakat bahwa para pelaku ini berdasarkan pelakuan terima kasih sudah nonton jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton